Mas Ukidi, bagaimana kemudian supaya terus bisa proses pembelajaran nilai ini terjadi realisasinya di masyarakat? Toleransi ya toleransi saja tanpa kemudian ada syarat ABC. Toleransi serama kepentingan tidak terganggu, kenyamanan tidak terganggu, macam-macam. Ya, terima kasih Mbak Afi. Pertama, gagasan dasar yang ingin saya berjuangkan adalah Indonesia Setara. Fondasi dari Indonesia Setara itu adalah pikiran-pikiran brilian yang telah diletakkan oleh para pendiri republik ini. Pada pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang orang-orangnya memperoleh kebebasan untuk menyembah Tuhannya secara leluasa. Leluasa itu mengandung makna kemerdekaan secara setara. Ini artinya apa? Artinya bahwa dalam pikiran Bung Karno, Indonesia yang dia bayangkan adalah Indonesia yang fondasinya tegak di atas prinsip dasar kestaraan itu. Prinsip dasar kestaraan itulah yang juga diperjuangkan oleh Agus Salim. Agus Salim itu adalah orang yang sangat gigi salah satu pendiri bangsa untuk memberikan jaminan kebebasan yang setara kepada setiap warga negara. Karena itu kunci dasarnya ini adalah setiap warga negara berhak untuk memperoleh kebebasan berkeyakinan. Terima kasih.